Kalau kakak bilang Tuhan telah mengubah hidup kakak dan sebagainya dari yang percaya diri di bawah 100% akhirnya bisa menjadi seseorang yang sangat percaya diri 100%. Menurut kakak, hebat apa sih Tuhan itu? Tuhan super hebat, kita tuh sebenernya bodoh sebenernya. Maksudnya kalau ada, makanya orang sombong itu kan kita bisa tertawain sebenernya dia bodoh banget gitu karena dia sombong. Artinya ya sebenernya manusia kalau di luar Tuhan yang gak pake Tuhan sebenernya manusia tuh lemah gitu. Contohnya saya baru liat artis marah-marah di Instagram jadi saya agak maksudnya yaudah gak apa-apa cuma Tuhan baik aja gitu. Kalau Tuhan ngomong kayak gimana kalau ada orang jahat kita bisa kebal terus kita bisa yaudah gak usah dibalas lah. Nah itu menurut aku satu level di atasnya. Nah itu gimana bisa kayak gitu kan? Maksudnya Tuhan itu dasyat lah pokoknya. Jadi manusia kalau dengan berjalan dengan kekuatannya sendiri maksudnya kesombongannya sendiri atau ngerasa pinter gitu gak bisa jadi apa-apa gitu. Tapi kenapa aku ngomong aku memang dikasih Tuhan talenta ini-gini-gini ya karena emang Tuhan yang kasih maksudnya aku kan gak bilang aku jago banget nih karena aku gitu. Tapi aku bilang ini tuh memang dari Tuhan dikasih gitu. Kita gak boleh sombong semua itu punya Tuhan. Yang penting kita tahu ada terus kita harus mengolahnya menjadi positif buat orang lain bukan menjadi kesombongan gitu dengan yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya ada orang muji ini kan keren banget nyanyinya gitu. Ya aku cuma bilang ya itu titipan aja sih dari Tuhan. Aku cuma apa pakai aja sebaik-baiknya lah. Gak ada yang perlu disombongin atau apa gitu. Bukan aku yang hebat, Tuhan hebat kasih pita suara aku kayak gitu. Aku bilang gitu paling. Kalau aku sih cuma mengolahnya aja paling latihan biar jadi baik. Dan jangan lupa berdoa kalau lagi mau apa-apa gitu. Ya dari dulu Kak Pingkan mungkin jarang melakukannya tapi sekarang setelah gitu. Nah kira-kira yang titik balik atau apa sih yang membuat Kak Pingkan ada gak sih kejadian apa gitu. Mungkin kan setiap orang kan beda-beda ya memiliki pengalaman spiritual tertentu. Nah kalau boleh gak dibagi sedikit aja. Mungkin agak pribadi ya. Tapi kalau keberatan gak apa-apa. Ya silahkan. Gue kok gak keberatan. Nanti aku nanya balik kakak ya. Iya maksudnya ya. Aku juga ngefans sama vlognya bagus isinya. Alhamdulillah. Tadi apakah pertanyaannya? Pokoknya apa gitu. Pertanyaan saya. Iya apa pengalaman apa? Pengalaman spiritual apa yang kakak alami ya. Sehingga kakak menjadi pribadi yang baru. Yang sekarang itu 100% bisa dibilang all out. Iya. Kejadiannya apa ya. Ya dulu kan aku punya uang banyak. Ya sekarang juga punya. Kalau sekarang lebih kaya. Karena sekarang punya harapan. Jadi yang penting manusia itu punya harapan. Maksudnya gini. Kalau dulu apa ya. Mungkin aku gak. Aku rasa punya uang. Aku sering apa. Sering berhadapan dengan orang gitu. Selalu membuat aku sedih gitu. Jadi banyak orang jahat gitu. Maksudnya banyak orang yang membuat aku sedih. Bukan jahat. Jadi aku butuh sesuatu yang apa gitu loh. Aku ngomong sama Tuhan gitu. Atau pokoknya aku ngomong dengan alam gitu. Tolongin aku. Aku butuh sesuatu gitu. Terus singkat cerita ya pokoknya. Sekarang kita bisa menjadi melayani. Jadi gimana ya. Kita jadi gak sombong gitu. Kurang lebih seperti itu deh Kak. Spiritualnya tuh karena manusia tuh mengecewakan. Sering mengecewakan. Lalu jadinya aku bilang Tuhan mana gitu. Terus aku bilang Tuhan mana. Jadi aku merasakan ada Tuhan gitu. Makanya kalau kita tunjukilah kami jalan yang benar gitu. Maksudnya nah Tuhan tunjukin gitu. Jadi sejak itu aku jadi ketemu yang namanya. Aku sebenarnya yang waktu aku menghilang itu di Amerika juga. Mungkin Tuhan izinkan supaya aku belajar gitu. Belajar bukan cuma jadi orang kaya aja hidup ini gitu. Bahkan sampai ya hari ini ya pokoknya titik baliknya tuh itulah. Karena manusia mengecewakan dan kita butuh sesuatu yang mendamaikan hati. Membuat kita damai. Jadi aku ketemu kedamaian itu hanya Tuhan. Terus aku belajar gitu sama Tuhan tuh mesti apa. Misalnya yang dulu aku suka gak terimaan atau marah. Atau dikeselin orang aku kesel banget gitu. Tapi sekarang lebih kayak dikeselin orang yaudah. Karena dia belum ngerti aja gitu. Jadi kitanya yang mesti biasa aja gak usah kesel. Tapi gak usah berantem gitu. Maksudnya yaudah gitu. Tapi kan sekarang ini di luar ini ya maksudnya. Kalau kebanyakan sebagainya itu kan biasanya kan kalau berantem di dunia artis itu kan kadang-kadang hanya untuk disetting, untuk menarik perhatian, untuk marketing mereka lancarannya. Iya, iya benar-benar. Kalau pengalaman itu tuh kakak itu saya masih kurang begitu mengerti. Maksudnya kejadian spesifik yang mungkin bisa dibagi ya. Kalau bisa dibagi. Spesifik apa yang menjadikan Kak Pingkan itu saya gak bisa kayak gini terus. Saya harus melakukan sesuatu yang ada kekuatan yang lebih besar daripada saya yaitu Tuhan. Iya, iya gitu. Iya benar. Nah itu pas kapan itu? Itu sebelum ke Amerika. Saat dua tahun Kak sebelum ke Amerika. Jadi 2011 itu kayak seseorang sih yang bilang sama aku gitu. Bilang apa ya, Pingkan kalau mau bahagia kamu harus mencari misteri dalam hidup ini gitu. Gimana apa. Terus aku bilang aku udah bahagia, aku punya Tuhan, aku punya segalanya gitu. Aku tapi bilang bahagia juga enggak sih aku bilang. Karena aku sering nangis kalau orang bikin aku sedih, aku sering nangis gitu. Hidup aku nangis terus, maksudnya dibalik kegelamuran itu aku tuh banyak nangis gitu. Jadi aku stres gitu. Tapi kan gak, ya gitu lah sama temen gitu. Terus ya temen itu bilang ya pokoknya harus cari. Ya akhirnya karena dia ngomong kayak gitu ya aku pelan-pelan nyari gitu. Kayak ini dunia apa sih gitu. Ini suruh ngapain, ini dunia ini suruh apa sih gitu. Oh jadi something yang akhirnya aku bisa cerita, ya ini bukan cuma uang berarti nih gitu. Memang Tuhan tuh ada gitu. Jadi udah sekarang Tuhan aja. Terus maksudnya Tuhan tuh di mata aku gaul. Terus pokoknya something yang membuat kita mampu gitu. Itu namanya Tuhan gitu. Yang memampukan setiap kita, makhluk di muka bumi ini, termasuk kakak, ini Tuhan semuanya gitu. Jadi ya maybe gak terlalu menjawab ya kak. Saya jawab, kakak pertanyaannya apa. Aku soalnya ya agak susah juga sih nerangin ya kak soalnya. Kalau di telepon mungkin bisa aku terangin. Baik, baik, baik. Nanti saya telpon dulu. Gini kak, apa namanya, nah dia kata kakak ini, temen kakak ini. Nah ini tidak kalangan artis atau dia rohaniawan atau kok sampai kakak harus percaya sama dia. Ah benar juga apa yang dibilang sama dia gitu kan. Iya, misalnya gini. Terus dia ngomong kayak gini, kamu kan bilang ketoprak itu paling enak. Kamu belum nyobain pempek gitu. Gak bisa, pokoknya ketoprak paling enak. Udah coba belum? Belum. Yaudah, kamu harus selidikin pempek itu apa gitu. Dan lain-lain itu apa. Jadi, kamu baru bisa bilang kalau ini tuh pedas, ini tuh manis gitu. Terus ini tuh lebih enak ternyata kalau kita makan pecelele terus dicelupin dulu ke sungai gitu misalnya gitu. Jadi, kalau kita bilang ngapain dicelupin ke sungai gitu. Tapi kalau, ya coba. Kadang-kadang gak masuk logika ya apa yang dia bilang. Saya ngerti gak? Iya gitu. Iya, kita satu frekuensi berat. Iya, amin. Saya ngerti, saya ngerti maksud kakak. Jadinya tentang hidup ini sih, kalau menurut aku sih, aku gak believe in. Maksudnya, gimana ya, kita tuh pokoknya ada sesuatu power lah yang ini, yang menghandle ini semua gitu. Jadi, bukan cuma cari uang dan lain-lain gitu. Hidup ini bahkan lebih dari itu. Jadi, kalau sekarang harta dunia itu ya, mohon maaf ya, jadi kayak recehan gitu buat. Tapi, kenapa saya bilang recehan? Kenapa? Karena kita udah bisa nafas, kita itu orang kaya gitu. Terus kita segala macem ya. Kita mau beli mall hari ini juga kalau kita minta sama Tuhan ya. Tuhan aja suruh nabi-nabi bikin perahu gede segala macem aja bisa. Kalau kita mau beli mall satu dua biji juga. Tapi, masalahnya kan perlu atau enggak gitu. Perlunya buat apa gitu. Jadi, ya itu suatu pengalaman yang lucu sih kak. Jadi, sekarang bisa gimana ya. Mungkin kalau yang dulu kayak lebih egois kayak. Ya, pokoknya gue gak ada waktu deh. Pokoknya ini gak mau ini-ini. Tapi, kalau sekarang kayak misalnya ada apa yang perlu gitu buat sosial semua orang atau apapun itu. Jadi, aku lebih menghargai hubungan kita dengan orang-orang gitu dibandingkan kita kumpulin uang sebanyak-banyaknya gitu. Ada pengalaman pintik atau terendah kakak dalam hidup ini? Ada banget, banyak kak. Salah satunya aja gak usah semuanya disebutin. Yang paling terendah itu, ya aku pernah gak punya uang sama sekali. Mau makan itu aku gak punya uang. Sampai anak-anakku harus kita puasa satu malam. Besok paginya kita belum ada uang. Terus baru ada uang, baru bisa makan. Terus yang kedua juga, di waktu yang sama, di saat gak ada uang, dijahatin oleh seseorang yang menurut aku sih sangat jahat gitu. Membuat aku menangis, membuat aku sakit banget di sini gitu. Sampai hampir gila, sampai sangat gak kuat gitu. Jadi, tapi ya itu, dilatih otot-otot kesabaran kita. Akhirnya kita menemukan, oh begini caranya ngelewatin dunia kelam gitu. Oh begini caranya. Oh jadi, justru di dunia yang kita banyak uang itu, justru aku gak dapet harta karun itu. Tapi aku dapet harta karun itu di saat titik terendah itu, aku dapet harta karun yang paling mahal gitu. Kalau kita bisa ngatasiin masalah berat kita, kita bisa keluar dari, kita bisa berharap pada Tuhan. Misalnya kan, kalau kita gak punya uang, kita gimana waktu kita gak punya uang, kita masih berharap kepada Tuhan kita. Ya kan, kakak juga pasti ngalamin lah, masih berharap kepada Tuhan. Itu kan susah di saat kita susah, kita masih berharap. Tapi kalau orang itu kan banyak kan, kalau kita susah, langsung minjem duit aja sama orang. Tapi kita belajar buat, kita gak jadi tukang minta-minta. Kita belajar buat, Tuhan tolong gitu, sambil kerja gitu. Tapi belum ada, yaudah tungguin. Kalau misalnya ada orang jahat, ya ada lagi treatmentnya, maksudnya kayak kita pertama awalnya budek gitu. Kalau misalnya dia ngomong jahat, ya kita yaudah belajar nangis aja, nangis. Terus Tuhan kok gini ya, kok jahat ya, kok gini. Tapi kita tetap kerjain apa yang kita bisa. Bahkan yang harusnya pekerjaan yang kita gak kerjain, dicurangin sama orang. Kita harus kerjain ya, aku kerjain gitu. Dengan air mata gitu, dengan tekanan. Tapi sambil bilang juga, ya minta kekuatan. Terus akhirnya orang itu yang jahat itu, apa ya, lama-lama aku males ngomongnya gitu. Lama-lama yaudah lakuin sendiri aja gitu. Tapi aku bilang gini, misalnya gini, kok yang ini kok gak dikerjain gitu. Terus aku bilang, karena kan kamu gak satu tim dengan aku gitu. Jadi makanya aku pisahin, kamu kerjain sendiri aja gitu. Oh kamu jahat ya? Enggak, kamu yang jahat kok. Gak mau satu tim sama aku. Yaudah sekarang cobain aja, kerjain capek gak itu. Akhirnya orang itu nyerah. Akhirnya iya capek bener ya, gitu. Makanya harus hargain orang, aku bilang gitu. Jadi di sisi lain kita nangis, tapi kita juga kasih pelajaran. Tapi ya kayak gitu sih, kurang lebih. Oh iya, yang ngerti. Itu maksudnya pekerjaan di dunia tarik suara ya maksudnya ya? Enggak sih, di kehidupan pribadi aku. Dengan hari-hari aku, setiap hari-hari aku gitu. Tadi Kak Pingkan bilang kalau sempat mengalami titik rendah, tidak punya uang, dan sebagainya. Bahkan Kak Pingkan ini sebenarnya pernah, maksudnya ya pernah berkontribusilah di Ratu. Kenapa gak konteks sama Mbak Maya, Ibu Unda Maya. Ibu Unda Maya kan kayaknya sekarang lagi kaya raya. Seperti itu loh misalnya. Misalnya kenapa? Pertanyaan saya, mungkin Kak Pingkan punya spesifik jawaban yang untuk menegas. Ya, karena orang kaya belum tentu bisa bantu kita. Bahkan kadang yang mau bantu kita orang susah. Kadang. Malah sering kali aku temukan, aku bukan ngomongin Maya ya, aku bilang orang kaya bukan Maya. Maya sih ya baik gitu. Maksudnya kalau orang kaya, Maya yang lain kan juga banyak gitu. Jadi, bahkan yang aku temuin, di saat aku bilang ini yang pasti nolong, yang nolong bukan yang ini. Justru yang kita kelihatannya, kayaknya dia susah deh gitu. Tapi malah dia yang nolong gitu. Sampai aku minta ampun sama Tuhan, kayaknya ya ampun berdosa amat ya. Aku bilang dia tuh kayaknya gak mungkin nolong aku gitu. Eh kok dia yang nolong? Ya ampun malu banget nih. Jadi kayak sampai sekarang sama dia itu ada cewek tuh, namanya Glory. Jadi temen aku itu ya ampun glow gitu. Lu kayak ya ampun, kenapa lu yang nolongin gue gitu. Jadi nyari orang, jadi sampai hari ini aku belajar gak selalu dari orang kaya. Ya dari orang kaya juga bisa. Buka network kita, buka semua kita. Tapi intinya berdoa aja gitu. Supaya Tuhan kasih jalan gitu. Yang penting nanti mau dari tukang sayur, mau dari diri kita sendiri. Pokoknya tuh kebuka aja jalan-jalannya. Kalau kita mintanya sama Tuhan gitu loh. Jadi nanti Tuhan yang gerakin, mau maya atau mau siapa gitu Pak. Kalau mau tak pusing. Jadi terbuka lah apa istilahnya spiritual saya. Maksudnya berbagi ini sangat senang sekali dengan Kak Pingkan ya. Tapi kita ada... Aku juga senang bisa kenal Kakak. Terus berkata ya Kak. Kenal lah. Hebat. Terima kasih. Karya Kakak hebat. Iya terima kasih. Terima kasih. Udah jadi berkat buat masyarakat seluruh dunia. Amin. Dari vlognya Kakak. Amin. Salud. Amin. Amin Kak Pingkan. Oh ya Kak Pingkan. Mungkin ada teman-teman di YouTube yang pengen belajar. Yang pengen belajar vokal ke Kak Pingkan. Biasanya kalau misalnya dia tinggal di luar negeri di luar negeri nih kayak saya atau mungkin di luar daerah kayak saya. Yang orang-orang itu gimana caranya apalagi sekarang lagi pandemi kan? Kita tenang aja. Kita kan pakai video kayak gini ya. Jadi lesnya kayak gini. Perlu bisa alat musik dulu atau mulai dari bass? Enggak sih. Nyanyi aja biasa. Nanti kan aku sambil naik piano gitu. Jadi murid kita juga banyak yang di luar negeri Kak. Dalam bahasa Inggris juga aku ngajar. Dalam bahasa Inggris juga. Sampai Australia segala macem. Indonesia juga. Jadi di luar kota atau di luar negeri itu bisa justru semuanya banyakan online sih. Banyakan online daripada yang ketemu gitu. Yang ngajar Kakak sendiri? Iya aku sendiri. Aku sendiri. Mungkin boleh silahkan daftar. Enggak tarifnya terjangkau banget. Aku gak hitung-hitungan ngajar orangnya. Jadi disitu sih mention 30 menit. Terus 500 ribu dalam sebulan. Berarti kan 125 ribu dalam setengah jam. Tapi biasanya kalau aku ngajar kadang-kadang hampir satu jam. Kadang-kadang 45 menit gitu. Jadi aku terbeban aja sih buat orang yang mau belajarnya nih. Kalau aku bisa punya membantu. Kenapa enggak gitu. Lagian kan pendapatannya juga aku juga jadi bisa tambahan juga. Nah aku juga gitu. Baiklah Kakak. Saling second gift. Baik Kak. Nanti kita kontak-kontak lagi. Saya tertarik untuk belajar. Itu tadi bisul yang tadi. Tapi sebagai apa namanya kenapa enggak gitu. Itu kan ilmu ya. Maksudnya kita gak perlu tahu kapan akan kita pakai. Iya Kak. Kakak bisa nyanyi juga pasti. Baik. Terima kasih Kak Tungkan atas makhluknya. Terima kasih aku yang diundang malahan. Amin Kakak juga. Makasih malah aku yang udah diundang sama Kakak. Terima kasih Kak Pingkan. Sampai jumpa lagi. Terus berkah ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi semuanya. Makasih banyak. Terima kasih. Iya.